Kamu kasih jalan sedikit kenapa sih? Lah, lu mau ngapain? Hak lu apaan? Mentah-mentah pelat dinas? Minta jalan? Hah? Mentah-mentah lu pelat dinas? Lu supir, jangan kosebelagu Kamu suka cari dari dekat jalan? Ya udah, lu sama, lagi macet Lu ngapa nyerobos-nyerobos? Bukan nyerobos, itu jalan sepi-sepi Ya udah, ntar gua aduin lu nih pelat lu nih ya Aduin-aduin Eh, lu supir, lu lagi gak bawa Bos lu Sini, sini, sini Nih, tonjok nih, nih Nih, 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 tonjok nih Nih, orang ngapain ini orang nih Nih Gua tandain Eh, siup Wess, 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 metangan, metangan pak Metangan nih, gua laporin polisi lu ya Weh, metangan lu ya Gua laporin polisi lu Gua laporin polisi lu Gua laporin polisi Gua laporin polisi lu metangan lu ya Gua laporin polisi lu Kamu cari di jalan aja berlagu Lu ngagi ngebobos lu, ngapa lu minta Tengah jalan senaknya Saya gak minta jalan Kamu pagi yang di tengah jalan Kok tengah jalur lagi macet Lu yang goblok Gak tau aturan Minta-minta platinos lu Udah saya jawab ya Yang ikut aneh, laporan Tentang Mas Adi juga pak Iya, iya dong Tadi saya pikir Saya belum share ke mas Faruk ya Ya kemarin Tadi saya gak share ke mas Adanya video viral Cek cok antara Dua orang pengemudi Semanggi Semanggi ya Hasil komunikasi kami dengan Direktur Atal Lintas Itu belum ada laporan Yang diterima Terkait peristiwa tersebut Jadi Di video yang viral itu Ada pengemudi Cek cok dengan Pengemudi satu lagi Kemudian viral Apabila dalam berkendara Ada Miskomunikasi Ada Selisih paham Di jalan Ya tolong diselesaikan Dengan cara-cara yang baik Menghentikan kendaraan Pada tempatnya Tidak emosional Ya Dan kalau merasa Ada yang dirugikan Bisa melapor ke Kantor kepolisian terdekat Atau petugas Tidak rekan-rekan kami Di lapangan Yang sedang bertugas Ya sehingga Tidak mengganggu Pengguna jalan yang lain Dan juga Permasalahannya Tidak menimbulkan Masalah baru Kepada masyarakat Pengguna jalan Bahwa ini kan Jalan-jalan umum Ya Jalan umum Dipergunakan oleh Banyak orang Banyak pihak Ada rambu-rambu Dan marka jalan Ada petugas kami Di lapangan juga Ini mohon Dipatuhi Diikuti Supaya Terciptanya Kamsul Tipcar lantas Atau keamanan Keselamatan Ketertiban Dan kelancaran Terlalu 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 kamu masih jalan sedikit kenapa sih lo mau ngapain hak lo apaan mentah-mentah plat dinas minta jalan ah minta-minta lu plat dinas lu supir jenggu sebelagu kamu juga cari dari dekat jalan ya udah lu sama lagi macet lu ngapa nyerobos-nyerobos bukan apa sih terjalan sepisa ya udah ntar gua aduin lu nih plat lu nih ya lu supir lu lagi nggak bawa bos lu sini 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 nih tonjok nih nih ini nih tonjok nih nih orang ngapain ini orang nih nih buat tandain mukanya eh wuih 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 tangan-makan pak metangani gue laporin polisi lu ya weh metangan lu ya gue laporin polisi lu gue laporin polisi lu gue laporin polisi gua laporin polisi lu metangan lu ya ngapain lu lagi ngebobos lu ngapain minta jalan senaknya saya nggak minta jalan kamu lagi di tengah jalan gue tengah jalur lagi macet lu yang goblok nggak tahu aturan minta-minta plat dinas lu udah saya jawab ya adanya video viral cek cok antara dua orang pengemudi di semanggi ya hasil komunikasi kami dengan direktur atau lintas itu belum ada laporan yang diterima terkait peristiwa tersebut jadi di video yang viral itu ada pengemudi cek cok dengan pengemudi satu lagi kemudian viral apabila dalam berkendara ada miskomunikasi ada selisih paham di jalan ya tolong diselesaikan dengan cara-cara yang baik menghentikan kendaraan pada tempatnya tidak emosional ya dan kalau merasa ada yang dirugikan bisa melapor ke kantor kepolisi yang terdekat atau petugas saya rekankan kami di lapangan yang sedang bertugas ya sehingga tidak mengganggu pengguna jalan-jalan yang lain dan juga permasalahannya tidak menimbulkan masalah baru kepada masyarakat pengguna jalan bahwa ini kan jalan-jalan umum ya jalan umum dipergunakan oleh banyak orang banyak pihak ada rambu-rambu dan marka jalan ada petugas kami di lapangan juga ini mohon dipatuhi diikuti supaya terciptanya kansel tip carlantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas terima kasih selamat menikmati